Jelang Arus Mudik Lebaran, Dinas Perhubungan DIE maksimalkan kamera pemantau atau CCTV yang ada di sejumlah lokasi. Pemantauan dilakukan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Berbagai persiapan demi kelancaran Arus Mudik dan Balik Lebaran terus dilakukan. Pantau Arus Mudik Lebaran 2017, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memaksimalkan 70 kamera pemantau atau CCTV yang ada di sejumlah titik di daerah istimewa Yogyakarta. Suasana arus lalu lintas hingga pengendalian lampu lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Dipantau langsung dari area traffic control system atau ETCS. Apabila suatu simpang itu kan biasanya ada 4 lengan atau 3 lengan gitu ya. Apabila di salah satu lengan itu panjang antriannya, itu akan kita tambah hijaunya. Asal di lengan yang lain tidak panjang antriannya. Jadi ini bisa kita tambah hijaunya pada lengan yang panjang antriannya. Selama libur lebaran, pemantauan akan dilakukan sejak jam 6 pagi hingga jam 10 malam. 4 sampai 6 petugas akan dikerahkan untuk memantau setiap kepadatan arus lalu lintas. Dengan adanya CCTV yang termonitor pada ETCS, diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas selama mudik lebaran. Alisha Mediana, Fiki Mohamad melaporkan untuk NET.